Dunia hukum dan politik tanah air kembali membuat polemik. Pasalnya, baru saja Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali atas peraturan KPU, atau PKPU, tentang pembatasan minimal usia calon gubernur dan wakil gubernur yaitu 30 tahun. Dengan ini, maka Kaisang Pangarep, Putra Presiden Jokowi menjadi berpeluang maju di pilkada mendatang. Pada peraturan KPU yang berlaku, yaitu PKPU nomor 9 tahun 2020, disebutkan bahwa calon gubernur atau wakil gubernur berusia minimal 30 tahun pada saat penetapan pasangan calon. Ini diubah oleh Mahkamah Agung menjadi calon gubernur atau wakil gubernur minimal berusia 30 tahun saat pelantikan pasangan calon terpilih. Bagaimana pendapat pakar hukum Tata Negara, Bivitri Susanti atas hal ini? Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan, dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan, garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubumi. Bahwa hal yang biasa lah ketika Bang Dasku menggugah foto siapa, Mas Budi dengan Mas Kasi Angin, namanya cek-cek ombak, melihat repot masyarakat bagaimana, kan gitu. Jadi harus kita tanggapi juga secara santai saja, kan. Dan akan dikaitkan juga dengan pemasangan Mas Gibran ke Pak Pablo Pas Pilpres kemarin, itu gimana tuh? Ya, namanya peraduga orang boleh-boleh saja. Jadi kan masalah orang berperaduga tidak baik, berperaduga buruk, ya itu wajar-wajar saja. Karena tinggal kita ini mau berperasaan kebaik atau tidak, kan itu aja sebenarnya. Oke, Pak Bipit, ada pandangan dari Bang Hender ini cek ombak saja. Kalau Anda melihatnya itu cek ombak juga atau ada hal lain dibalik ini? Ya, bisa jadi memang cek ombak, karena ini dunia politik ya yang kita bicarakan. Tapi saya mau membaca persoalan ini dari apa yang disebut oleh Bang Hender tadi soal peraduga-peraduga itu. Kalau buat saya sebenarnya sangat wajar kalau banyak orang yang sudah membaca pola. Jadi bukan soal peraduga, tapi pola. Bahkan sudah ada joke, saya barusan lihat di WhatsApp, apa namanya, MK itu memilih kakak, kalau MA memilih adik gitu. Karena ini pola. Jadi waktu itu kita ingat pada saat putusan 90 belum keluar, namanya Gibran waktu itu ya, sudah mulai diusung, tapi ada yang mengganjal. Kemudian disediakan, dibuka, putusan 90. Pola, saya berbicara pola, bukan peratangka. Nah yang terjadi sekarang, gajalannya juga, tapi bedanya ini sangat tipis, beda hitungan bulan. Jadi tidak perlu diubahnya sampai dengan tambahan atau sedang dan seterusnya. Tapi sekarang tinggal apakah mau sejak penetapan pasangan calon atau sejak pelantikan. Karena bedanya kalau saya tadi hitung-hitung sekitar 3 atau 4 bulan saja. Nah jadi buat saya itu yang dibaca oleh publik, bahkan sudah dijadikan olok-olok. Jadi tidak bisa dicegah gitu ya, pandangan-pandangan seperti ini, karena polanya sama. Termasuk pola momen mengunggah konten itu oleh Pak Dasko dengan momen penetapan putusan dari MA itu tadi soal keputusan peraturan KPU itu. Anda membacanya juga begitu? Iya, dan saya juga harus melihat, kita juga semua harus melihat isi putusannya. Jadi bukan sekedar membaca pola-pola ya, tapi bahkan tadi saya sudah baca detail putusannya, sampai saya catatnya nomor-nomor halamannya. Kita akan bisa melihat bahwa pertimbangan hukum hakim itu sebenarnya sangat-sangat dangkal. Mulai dari mengacu kepada UD 45 yang seharusnya tidak dilakukan oleh Mahkamah Agung. Karena Mahkamah Agung itu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, bukan terhadap UD 45. Sampai dengan mengasumsikan bahwa ada original intent dari Undang-Undang 10 2016, itu yang mengatur pil tanda. Itu katanya memang ada original intent soal mengakomodasi anak muda. Nah sementara itu tidak pernah dijelaskan misalnya gitu. Jadi ada penimpulan yang terlalu terburu-buru. Jadi dari dangkalnya penawaran hukum itu, kita sudah bisa, boleh ya, sangat boleh mencurigai. Sebenarnya ada sesuatu yang bisa kita gali lagi dari keluarnya putusannya.